Seseorang itu kadang-kadang tahu bahasa itu, bahwa itu tidak benar, tetapi kita ingin membuat heboh. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan guru saya yang sangat luar biasa. Beliau adalah di profesi sebagai kaprodi tantris bahasa Indonesia di IAIN Madura. Beliau juga aktif, mengasuh beberapa belutin dan menjadi pimpinan redaktis hari ini. Di Pak Kematu. Artinya beliau adalah sosok yang hari ini menggeluti bidang bahasa, baik bahasa Madura atau bahasa Indonesia. Dan hari ini, malam ini, kita akan berbincang dengan beliau terkait fenomena yang beberapa hari kemarin viral. Yaitu ungkapan rakyat jelata yang dilontarkan oleh Novita Sarif. Waktu itu dia jalan-jalan ke tempat wisata Camplong, dia nge-vlog. Di situlah kemudian, di akhir video, dia mengatakan ketika sambil kameranya ditujukan kepada orang-orang yang ada di tempat wisata itu, kemudian muncul ucapan dari atau kata dari Novita Sarif. Ini sempat memicu kecaman juga dari beberapa netizen, tentu juga memicu kontroversi juga. Dan dianggap ada yang menilai itu tidak salah karena secara leksikal begitu, ada yang mengatakan itu salah. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Pak Hafid. Nah, pertama-tama Pak, kita mungkin akan bahas dulu secara leksikal, Pak. Jadi rakyat jelata itu sebenarnya apa maknanya begitu? Iya, sebetulnya kata ungkapan rakyat jelata itu kalau kita segminkan ya, itu dari kata rakyat dan jelata. Dua kata, Pak. Iya. Rakyat dan jelata. Di mana kalau jelata itu bukan bangsawan secara leksikal, ya juga bukan hartawan. Oke. Tetapi ini tentang rakyat biasa, gitu ya. Oke. Jadi secara leksikal ya. Secara leksikal ya. Sedangkan rakyatnya itu, itu rakyatnya ada rakyat pinggiran, ada rakyat proletal, terus ada merhaen, terus ada rakyat biasa. Sehingga kalau digabung rakyat jelata itu memang secara leksikal itu tidak jelek. Tidak jelek. Secara leksikal? Secara leksikal. Tetapi, kalau diekspos ke publik, itu nilai rasa. Nilai rasa? Nilai rasa. Kita berbicara rasa, karena bahasa itu rasa ya. Bahasa itu unik, bahasa itu sifatnya produktif, bahasa itu sifatnya arbitrare, sewenang-wenang, mana suka, dan bahasa itu universal. Iya, Pak. Setelah digunakan oleh seseorang di muka umum, karena orang Madura itu punya tengkai. Jadi, kedengarannya kalau rakyat jelata itu jelek. Rasanya jelek. Rasanya jelek. Karena istilah, ungkapan idiomatik rakyat jelata itu memang digunakan sejak zaman Belanda ya. Kita dijajah oleh Belanda tiga setengah abad. Pada waktu itu, David et impera itu memang mengatakan ada rakyat jelata, ada bangsawan, ada hartawan, ada apa itu, raden gitu ya. Jadi, konotasinya memang jelat. Tetapi, kita harus melihat konteksnya di mana. Iya. Konteksnya di mana. Kalau berbicara bahasa, memang bahasa itu punya nilai rasa. Nilai rasa hanya di luar makna leksikalnya. Di luar makna leksikal. Dan di samping itu ada umpatan. Beda dengan umpatan. Umpatan bahasa tabu beda. Seperti cohancok itu umpatan. Bahasa tabu, bahasa-bahasa yang agak nyeleneh-nyeleneh sedikit, agak vulgar sedikit, dan tidak pantas diucapkan. Menurut saya, cewek ini mengungkapkan di muka umum kan punya maksud dan tujuan. Iya. Ada keinginan ya. Ada keinginan. Ada sesuatu yang dimaksudkan. Ada keinginan. Saya sepakat kalau ini digunakan teori Dilhemes. Speaking teorinya ya. Dilhemes itu. S itu settingnya di mana. Settingnya di pantai. Ini terkait waktu dan ruang. Oke, oke. Speaking ya. Selain itu juga ada partisipan. Partisipan yang diajak bicara itu kan rakyat. Siap. Rakyat banyak. Dan rakyat banyak itu tidak hanya orang biasa. Tapi di situ pasti ada pejabat. Terus ada pihak TNI, ada polri, ada apa itu. Pejabat-pejabat baik itu ekskutif atau lebih selatih. Hanya cewek ini kan memukul rata di publik itu. Guys, ini rakyat jelata loh. Guys, gitu ya. Ini kita kembali ke makna tadi speaking ya. Terus siapa yang diajak bicara? Oke. Apa yang dibicarakan? Ini kan tidak ada wacana interaksional. Hanya mengekspos gas gitu. Ini yang sangat nampak adalah maksud dan tujuan. Iya, iya. Mungkin dia ingin viral. Ah, iya, iya. Ingin sensasi gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang itu ingin apa itu terkenal gitu. Kenyataannya kan ada statement-statement yang miring, ada yang positif, ada yang negatif. Karena orang Madura itu, ini tengkai ya. Jadi kepatuhan, adat istiadat, norms, norma itu kita pegang di Madura itu. Jadi jangan sampai menggunakan istilah yang agak jilani, meskipun secara leksikal itu baik. Tidak jadi masalah begitu. Iya, karena ada dua konsep yang perlu dipahami. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan? Baik menurut lingkungan pemakai, benar menurut ejaan, tata baku. Tetapi ada bahasa yang baik menurut pemakai, belum tentu benar menurut leksikal. Iya, iya. Kenyataannya ini benar menurut leksikal, tetapi tidak baik bagi masyarakat. Ini bicara bahasa. Jadi secara leksikal benar, Novita Sari seharusnya tidak menjadi persoalan secara leksikal. Iya, betul. Tetapi dari sisi baik, tadi karena kita mengajak orang berbicara dan juga ada konstruksi sosial yang berbeda-beda. Dan akhirnya menjadi tidak baik. Menjadi tidak baik. Karena ini terkait dengan kelas sosial ya. Jadi istilah rakyat jelata itu pada zaman Belanda memang tidak bagus digunakan. Pas sekarang didegungkan oleh anak muda, ya pasti tersinggung orang itu. Oke. Jadi kalau rasanya Pak, memang ketika mendengar rakyat jelata itu. Termarginalkan? Iya, iya. Seolah-olah orang yang mengucapkan bukan rakyat jelata. Iya. Dari melihat dari rasanya. Walaupun tadi, ya saya juga sebenarnya rakyat jelata. Bukan bangsawan, bukan hatawan. Dan yang paling miris lagi, Pak, ketika ditanggapi oleh netizen. Gimana cara menanggapinya itu? Tanggapannya, ya ketika misalkan itu dianggap, ungkapan Novita Sari dianggap suatu penghinaan. Orang yang menanggapi juga banyak yang tidak bijak. Menghina balik begitu. Menghina balik. Dengan cara penghinaan yang lain. Waduh, ini. Jadi perlu dikaji ulang ya. Kadang-kadang orang merespon itu sebuah bahasa dari satu arah sudut pandang. Bagi orang akademisi itu banyak sudut pandang yang digunakan. Kalau bicara sejarah, salah satu tokoh di Jerman itu, itu ada pangeran rakyat jelata. Pangeran rakyat jelata? Dia ahli apa itu namanya, main piano dia itu. Kalau tidak salah, Van Botten, kalau tidak salah itu. Itu dari Jerman. Tetapi dia menjadi terkenal. Menjadi terkenal. Dengan sebutan pangeran rakyat jelata. Itu di luar negeri loh, Mas. Saya tadi menyampaikan bahwa sifat bahasa itu universal. Sifat bahasa itu universal, arbitres, wenang-wenang, mana suka. Kalau dikaji dari sudut pandang itu, ya tadi itu bahasa yang baik dan benar. Hanya mari kita menggunakan bahasa itu sesuaikan dengan konteksnya. Jadi misalnya ada pertanyaan, sebenarnya bagaimana harus kita menanggapi ungkapan rakyat jelata dari tiktokers ini, sebaiknya bagaimana menanggapi itu? Ketika misalkan secara leksikal benar, tapi dalam konteks baik dan tidak, tidak baik. Jadi begini ya. Kalau misalkan sampean pribadi lah menanggapi itu. Saya tanggapi dari berbagai sudut pandang. Soalnya orang menanggapi suatu persoalan itu banyak kelasnya. Ada yang kelas praktisi, ada akademisi, dari kalangan-kalangan komunitas ini beda pasti. Jadi dengan menggunakan konsep dasar yang berbeda atau teori yang berbeda. Ya saya kira sasa saja ya. Orang melawan pernyataan rakyat jelata itu sasa saja. Karena dia pasti merasa tersinggung. Kalau orang akademisi dikaji dari sudut pandang yang berbeda, benar, baik, gitu loh. Ini benar menurut leksikal, tapi tidak baik. Menurut partisipan, menurut publik tidak baik. Karena istilah rakyat jelata itu pasti termarjinalkan. Rakyat biasa termarjinalkan. Beda dengan bromocoral, beda. Beda dengan itu. Ini lebih kejam lagi, bahasanya. Jadi kalau misalkan, Pak, dari konteks kemaduraan misalnya, apakah lebih baik benar secara leksikal? Atau secara leksikal salah, tapi baik secara partisipan? Dua-duanya. Jadi benar menurut leksikal, baik menurut partisipan. Seharusnya begitu ya? Iya. Maksudnya dalam pertimbangan misalnya di Madura, tadi misalnya lebih mengutamakan tengkang. Artinya sebaiknya kata-kata itu tidak terlontarkan. Tidak terlontarkan. Tapi kadang-kadang begini loh, Mas. Bukan istilah masalah baper. Orang itu mengungkapkan pikirannya kadang-kadang sikap. Pola pikir itu tidak terkontrol kadang-kadang. Yang penting saya itu expose begitu. Jadi sikap, pola pikir itu tidak dipikirkan. Akhir-akhir ini begitu? Iya, yang penting masa-masa sekarang itu yang penting ada paket, kuota, kita bisa kemana-mana. Bikin konten. Bikin konten. Tidak tahu impact-nya. Padahal kita sudah dibakukan aturan tentang ITE. Hati-hati. Jadi kalau berbicara menggunakan maksim-maksim kesantunan berbahasa itu hati-hati. Karena dalam bahasa itu ada lapis-lapis maksim ya. Maksim kesopana. Jadi ya orang anak muda sekarang, apalagi yang bukan akademisi, yang penting diungkapkan lah. Inilah aku. Inilah aku. Yang penting saya itu viral gitu. Jadi pak, kalau misalkan di pertimbangan tadi, jadi itu sudah terlanjur dilontarkan ya. Kemudian sebaiknya gitu kan, ketika itu sudah selesai hari ini, kemudian juga si Novita sehari meminta maaf. Minta maaf ya. Jadi pelajaran pentingnya tadi adalah, ya pak, kita harus hati-hati kan begitu. Jadi mbak Novita itu ke depan ya, ke depan harus introspeksi diri lah. Sebelum mengungkapkan, baik itu olah pikir atau olah rasa, kita kaji dulu yang sekiranya tidak tersinggung kepada partisipan gitu ya, atau publik. Lebih kerennya kalau menggunakan bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa jargon, jargon sekarang itu, yang orang kadang-kadang tidak mengerti. Tetapi kalau istilah rakyat jelata, orang sudah paham gitu. Rasanya jelek. Rasanya jelek, padahal secara litsikal tidak, maknanya itu orang biasa. Nah, yang belum selesai wak hari ini adalah tanggapan netizen. Artinya ketika kemudian Novita sudah minta maaf, kita sudah mengkajinya bahwa secara leksikal benar, cuman secara nilai kurang baik. Dan ketika kemudian masih berlanjut hari ini, banyak justru netizen-netizen yang menanggapinya dengan cara, misalkan, mencemooh misalnya. Apa itu juga dibenarkan dengan cara menanggapi, apa namanya, ungkapan yang di awal yang dianggap melecehkan, dibalas dengan pelecehan lagi. Saya kira janganlah, jangan kita menanggapi secara emosional gitu ya. Ya, kita menggunakan akal pikiran dengan baik, barangkali banyak saran lah. Oke. Banyak saran, banyak nasihat, ujangan, supaya kaulah muda sekarang itu, apa itu kalangan-kalangan masa kini, itu tidak ceplas-ceplos, tidak sekedar melontarkan, apa itu, ungkapan yang sekiranya mengandung statement negatif gitu ya. Sehingga banyak, publik itu merespon tidak baik. Beri saran saja lah, masukkan, gitu ya. Jangan mencemooh, itu dalam Islam kan tidak benar lah, gitu ya. Tetapi, itu pun tidak merujuk pada personal. Rugi kita mencemooh orang, rakyat jelata tidak merujuk ke personal. Itu kan umum gitu. Saya kira, kalau saya menggunakan pola pikir akademisi, beri saran lah. Jangan diulangi lagi. Hati-hati dalam bertindak dan bersikap. Madura itu punya tengkah, gitu loh. Punya tengkah. Jadi, tengkah itu enggak ada tokonya, kalau kita enggak belajar gitu ya. Iya, iya. Jadi belajar dari guru, Bapak-Bapak Guru Rato, itu perlu diajari bahwa tengkah itu penting. Sikap pola pikir itu penting gitu ya. Sebelum mengungkapkan bahasa. Netizen juga tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Tidak, tidak. Tidak terlalu berlebihan lah, Wata'af kita. Kita sudah, supaya enggak ada amadosalah kepada orang lain. Iya, iya. Okelah, Novita Sari salah. Salah, sudah minta maaf. Sudah minta maaf. Kalau sudah minta maaf, buat apa masih dimaki-maki. Iya, iya. Hanya beri saran saja, jangan diulangi lagi. Artinya kita tidak sedang membela Novita Sari, Pak. Tidak, tidak. Saya posisi di tengah-tengah. Iya, iya. Saya posisi di tengah-tengah. Tugas saya menafsirkan bahasa itu ke jalan yang benar. Iya, menkajinya, konteksnya. Itu nasurat dalam setakim. Karena apa artinya tidak ada persoalan lagi, ya kita tinggal jadikan ini belajar. Ketika ada apa-apa, jangan langsung di-justifikasi. Jangan men-justifikasi begitu. Dikaji dulu. Dikaji dulu, gitu ya. Kalau kurang baik, jangan dilakukan lah. Di dunia itu kan antara baik dan tidak baik. Yang baik dikerjakan. Yang tidak baik dihindari, kan begitu. Hanya karena anak muda, mas. Anak muda itu lepas kontrol, ya, seperti itu. Perlu wejangan dari sesepuh. Kita kalau lebih sepuh, ya memberi saran, lah. Jangan mencaci-maki. Kalau mencaci-maki, berarti kita masih lebih muda. Sehingga nafsunya meledak-ledak emosionalnya. Ini buat pelajaran, Mbak Novita, mari kita belajar santun. Jadi kita viral dengan santun, berekspresi dengan baik, sehingga tidak ada tanggapan-tanggapan negatif dari pihak lain. Tapi memang, Pak, kita bahas misalnya ke konteks viralnya. Hari ini memang obsesi menjadi viral itu banyak dilakukan dengan metode-metode yang bisa kembalasan. Kepas kontrol, gitu ya. Artinya secara kebahasaan, itu disebut fenomena apa, Pak? Ketika orang berobsesi, misalnya, untuk menjadi viral, mereka tidak memahami apakah bahasa yang saya pakai itu benar, kontroversial, atau tidak, menyinggung orang, atau tidak. Kadang-kadang begini, Pak. Seseorang itu kadang-kadang tahu bahasa itu, bahwa itu tidak benar, tetapi kita ingin membuat heboh. Kadang-kadang tidak tahu. Tidak tahu tentang makna yang tergantung dalam bahasa itu, kita tinggal melontarkan saja. Jadi, sekarang itu kan masanya inilah aku. Iya, iya, iya. Jadi, makan, tidak makan, yang penting ngumpul, inilah aku. Tidak berpikir ke depan, masa depan kita itu ingin menjadi manusia yang bagaimana, yang baik kepada orang lain, yang punya kepekaan sosial. Ya, kalau artis jangan ditiru. Dunianya beda. Beda dengan kita. Jadi, bagaimana hubungan antar manusia. Kalau sudah tahu hablu minallahnya itu jelek, ya jangan dilakukan. Ya, tadi itu. Masa muda itu memang nafsunya meledak-ledak. Kadang-kadang lepas kontrol. Makanya harus ada mesin bedinginya, ada wajangan. Oh, itu tidak baik. Jangan justru dipanasi. Ya, dipanasi. Atau dihantam dengan emosional, statement-statement yang mengacaukan. Iya, iya. Hidup di dunia kan mencari kebaikan. Bukan mencari yang menang inilah. Dan saya, kalau saya melihat bahwa ketika netizen misalnya menanggapi Novita Sari dengan cara yang meluap-luap, emosional dan menjemoh, saya melihat bahwa, ya, mereka juga ada obsesi untuk viral juga, Pak. Ketika Novita Sari viral, gitu. Karena memang hari ini ambisi di dunia medsos begitu, Pak. Karena Novita kan, anggaplah, pengikutnya banyak di TikTok, ya. Tapi, malam ini bisa viral juga, ini. Jadi, betul juga, ya. Trending yang dicari sekarang, gitu. Ya. Bisa jadi, maksud baik yang tersirat atau tersurat, bisa jadi, yang buka statement seperti ini, ingat, sensasi juga, kan? Betul, betul. Jadi, marilah kita, apa itu, mengkaji persoalan, jangan menggunakan emosi, gitu ya. Tapi kita menggunakan akal pikiran yang sehat, gitu ya. Supaya kita tidak kebablasan dan tidak terjebak pada problematika-problematika yang sia-sia, gitu ya. Betul, betul, betul. Kita punya rasa, punya pikiran, kan gunakan dengan baik. Ya, makanya jadi, emang teman-teman yang menyimpan podcast mahasiswa, jadi jangan terlebihan untuk menanggapi hal itu, apalagi, ya kita sekali lagi tidak sedang membela siapapun, kan, begitu, Pak. Untuk mahasiswa, yang penting berkarya sekarang, itu. Banyak membaca, gitu ya. Banyak menulis di media. Berkarya. Itu yang dibuktikan. Oke, siap. Jadi, mungkin ini pembahasan terakhir kita, Pak. Dan tentu terima kasih. Baik. Baik, Pak. Yang sudah datang ke podcast mahasiswa, teman-teman yang menyimak. Terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa nanti diberikan di kolom komentar.